Kemudian saya pastikan di sini ya teman-teman, tempel dan kita coba login Nah ini kita sudah berhasil mendapatkan menu super admin ya, jadi di sini langsung ada penambahan ya Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Sekarang kita bakalan coba cara reset Faberhome HG6145D2 Kenapa kita melakukan reset? Yang pertama kita lupa password wifi-nya Dan juga kita ingin mendapatkan super adminnya teman-teman ya Jadi dengan kita melakukan reset, maka kita bisa mendapatkan kembali password super admin ya Dimana kita bisa melakukan konfigurasi perangkat ini sesuka hati kita teman-teman ya Nah bagaimana cara reset perangkat ini? Nah untuk melakukan reset perangkat Faberhome ini, yang perlu kalian siapkan satu unit lidi seperti ini Kemudian kalian bisa lihat di bagian samping perangkat ya seperti ini Itu ada tombol resetnya teman-teman ya Nah di tombol reset inilah kita bisa mengembalikan perangkat ini ke pengaturan awal Nah sekarang kita coba teman-teman ya Kita perhatikan aja lampu indikator di bagian depan ini Dia biasanya bakalan menyala semua teman-teman ya Ketika kita tekan di sini ya Seperti ini kalian masukkan dan tekan tahan ya seperti ini ya teman-teman ya Biasanya suka ada bunyi Nah seperti ini ya Tekan dan tahan Nah di sini kalian tunggu aja ya Sambil kalian hitung juga bisa ya Biasanya lampu indikator langsung mati ya seperti itu Nah di sini kalian bisa cabut aja ya lidi yang kalian masukkan di tombol resetnya Maka perangkat ini bakalan merestore ya Atau mengembalikan pengaturan-pengaturan yang sudah disetting sebelumnya menjadi pengaturan awal teman-teman Nah di sini sudah kembali ya Kita tunggu aja di sini Lampu indikator ya di 2.4 dan 5G menyala Nanti kita bakalan lihat di HP ya SSID baru yang ditampilkan Biasanya sesuai dengan SSD yang ada di bagian belakang perangkat teman-teman ya Kalau kalian berhasil melakukan reset teman-teman Nah setelah kita menunggu beberapa saat ya Maka lampu indikator ini sudah menyala Artinya kita sudah siap mengecek ya apakah pengaturannya sudah kembali atau belum ya Nah di sini saya pakai HP ya Kita cek Nah SSID-nya seharusnya sesuai ya teman-teman ya Sesuai dengan yang ada di stiker bagian belakang perangkat ini FH3019A8 Nah di sini juga sudah kelihatan ya FH3019A8 Kemudian coba kita hubungkan teman-teman ya Nah untuk password di stiker juga Di sini terdapat password WLAN-K Jadi kalian pakai yang ini WLAN-K Nah di sini saya masukkan dulu ya Kemudian kita cek list Nah seperti ini teman-teman Kita sudah berhasil terhubung kembali ke router ini Selanjutnya Di sini kita ingin coba super admin-nya teman-teman ya Kita akses saja ke alamat IP yang ini ya Di stiker juga ada alamat IP-nya Di sini kita pakai browser Chrome ya teman-teman ya Kita ketik saja alamat IP-nya 192.168.1.1 dan kita buka Nah di sini sudah terbuka ya Halaman admin-nya teman-teman Kemudian kita bisa tes ya Di sini ada web username dan web password-nya user ya Nah ini bawaannya coba kita tes teman-teman ya Nah kalau seperti ini menunya kurang lengkap ya teman-teman ya Jadi di sini menunya cukup terbatas ya Kalau kita login menggunakan informasi yang ada di stiker ini Jadi menunya tidak begitu lengkap ya Jadi kita coba logout dan kita login dengan user supernya teman-teman Super admin ya Nah di sini admin Nah untuk password super admin-nya seperti ini teman-teman ya Jadi sedikit rumit Jadi password ini saya simpan saja di deskripsi ya teman-teman ya Kita copy saja Kemudian saya pastikan di sini ya teman-teman Tempel dan kita coba login Nah ini kita sudah berhasil mendapatkan menu super admin ya Jadi di sini langsung ada penambahan ya teman-teman Kemudian untuk manajemennya juga terbuka semua Kita bisa melakukan konfigurasi sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman ya Nah selanjutnya nanti di video berikutnya saya bakalan coba setting perangkat ini Menjadi access point dan sekaligus kita testing ya teman-teman ya Nah ini sudah berhasil kita mendapatkan super admin Dan kita bisa langsung melakukan konfigurasi perangkat ini Sebagai access point untuk voucheran dari mikrotik yang kalian pakai Nah untuk perangkat ini banyak sekali ya dijual di toko oran Untuk link pembeliannya juga saya simpan saja di deskripsi Harganya cukup murah sekali ya teman-teman ya Oke begitulah cara riset dan mendapatkan super admin dari Faber Home Silahkan kalian coba semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya Selamat menikmati